Tiga, tokoh dan penemuan, subtema satu, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang pertama, disimak baik-baik ya nak Ada pun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah sebagai berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai walaikum anak-anak kelas penanggungan Zahra Bandar Lampu Hai, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Nah, pagi hari yang cerah ini kita ketemu lagi dengan Umi Ida dalam pembelajaran tematik Yuk, kita masuk ke dalam kelas untuk belajar Wah, gelap sekali kelasnya Gimana ya, soalnya Alhamdulillah, terang Nah, anak-anak ini, saat di luar kita terang karena bantuan cahaya matanya Namun, ketika di dalam ruangan gelap Jika tidak ada cahaya, maka mata kita sulit melihat benda-benda yang ada di sekitar Maka, kita butuh bantuan cahaya untuk melihat benda-benda yang ada di sekitar kita Nah, laku merupakan salah satu contoh benda yang dapat menyehati mata kita untuk melihat benda-benda Nah, tentu kalian tidak asing bukan melihat lampu boklang Baik itu di jalan raya, di rumah, di kamar, atau di manapun kalian berada Taukah kalian siapa penemukan lampu boklang? Ayo, masih ingat tidak? Iya, benar Lampu boklang ditemukan oleh Thomas Alva Edison Selain Thomas Alva Edison, ada tiga imun lainnya loh Yang menemukan lampu boklang, yaitu Warren Dela, kemudian ada N Rudolf, dan W Swap Ketiga penemu tersebut berhasil menemukan lampu boklang Nah, kita harus berterima kasih kepada para ilmuwan yang sudah menemukan pencahayaan di waktu gelap Nah, untuk lampu itu tidak bisa hidup tanpa diaduli arus listrik Nah, rangkaian listrik itu memiliki komponennya Nah, ada tiga komponen Yang pertama adalah super listriknya Kemudian konduktor listrik Dan yang jelas adalah alat listrik Seperti tadi jantungnya adalah saklar Fungsi saklar Fungsi saklar yaitu untuk mengutuskan dan menyambungkan aliran listrik Nah, mari kita simak video pembelajaran berikut ini tentang aliran listrik atau rangkaian listrik Menurut kalian, manakah yang lebih nyaman belajar dengan diterangi lilin atau lampu listrik? Apakah keberadaan listrik bermanfaat bagi kalian? Nah, anak-anak di video kali ini kita akan mempelajari listrik Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini Dari manakah listrik dihasilkan? Listrik dihasilkan dari pembangkit listrik Taukah kalian apa itu pembangkit listrik? Pembangkit listrik adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik atau daya listrik dalam skala besar Dengan menggunakan berbagai macam tenaga atau sumber energi Ada beberapa pembangkit listrik di Indonesia Di antaranya Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Dan lain-lainnya Nah, anak hebat Dalam pembangkit listrik itu terdapat generator yang dapat menghasilkan arus listrik Arus listrik yang dihasilkan oleh generator kemudian didistribusikan melalui gardu-gardu listrik Dan kabel listrik ke berbagai daerah hingga sampai ke rumah penduduk, perkantoran, perindustrian, dan tempat lainnya Setelah sampai di rumah-rumah penduduk dan tempat lainnya Listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik Rangkaian listrik adalah susunan komponen-komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber listrik Menjadi satu kesatuan yang memiliki kegunaan tertentu Ayo kita sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian listrik Pertama sumber listrik Yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik Contohnya baterai, akumulator, generator atau genset, dan lainnya Kedua penghantar Yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik Baik berupa zat padat, cair, atau gas Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor Konduktor yang baik adalah yang memiliki hambatan jenis yang kecil Contohnya adalah kabel tembaga yang memiliki hambatan jenis yang lebih kecil dibandingkan kabel yang terbuat dari besi Ketiga, beban listrik Segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik Dalam kehidupan sehari-hari Contoh beban listrik adalah Setrika listrik, lampu listrik, telepisi, kulkas, dan lain-lain Setiap komponen tidak bisa dipisahkan Jika ada satu yang rusak, maka semua tidak akan berfungsi Karena tidak ada arus yang mengalir Nah anak-anak yang cerdas, kalian sudah tahu kan Kalau rangkaian listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita Berdasarkan susunan komponennya, rangkaian listrik dibedakan menjadi tiga Yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran Rangkaian seri adalah rangkaian kabel dan komponen disusun secara berurutan Perhatikan percobaan rangkaian seri berikut ini Alat dan bahan yang digunakan Kertas tebal atau kardus Bohlam dan piting masing-masing 4 buah Baterai Kabel Saklar lampu Isolasi hitam Gunting atau pisau pemotong atau tang pengupas kabel Potong kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan Dan pada masing-masing ujung kabel dipotong menggunakan gunting atau tang pengupas kabel Letakkan semua komponen di atas papan triplek atau kardus yang sudah disiapkan Letakkan baterai di tempat baterai Letakkan bohlam pada masing-masing piting Kemudian sambungkan masing-masing piting lampu dengan kabel yang sudah disediakan Maka lampu akan saling terhubung satu sama lain oleh rangkaian kabel Untuk menambahkan saklar pada rangkaian seri Potonglah Tengah kabel antara lampu bohlam yang pertama dengan baterai Lilitkan kabel pada salah satu ujung saklar Setelah itu sambungkan kabel dari bohlam ke kutub positif Baterai dan kutub negatif baterai Sampai disini rangkaian lampu sudah selesai Baterai mempunyai dua buah kutub Yaitu kutub positif dan kutub negatif Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan kutub negatif Bila sebuah baterai dihubungkan dengan bola lampu melalui kabel Akan terjadi aliran listrik dari kutub positif menuju kutub negatif baterai Dengan adanya aliran listrik ini bola lampu akan menyala Beberapa hal yang perlu kita ingat tentang rangkaian seri antara lain Cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana Semua komponen listrik disusun secara berurutan Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian Nah tidak ada cabangnya kan Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus Jadi jika ada satu jalur yang terputus maka rangkaian yang tidak dapat berfungsi dengan benar Nah ketika diputus salah satu kabel maka semua lampu akan mati Yang kedua rangkaian paralel Rangkaian paralel adalah rangkaian kelistrikan Dimana posisi antara sumber tegangan dengan beban terpasang dengan cara berjajar Nah terkadang disebut rangkaian bercabang Karena antara sumber listrik dengan beban listrik dipasang bercabang Rangkaian listrik paralel diaplikasikan dalam keseharian kita Dalam penyusunan listrik rumah tangga misalnya Rangkaian listrik paralel memungkinkan kita untuk menggunakan berbagai alat elektronik dalam waktu bersamaan Merangkai rangkaian listrik paralel alat dan bahan 3 buah baterai Bohlam kecil Soket baterai atau bisa dibuat sesuai dengan keterampilan masing-masing Saklar standar Piting lampu 3 buah Kertas tebal atau kardus bekas namun masih layak dipakai Kabel listrik standar Gunting atau kater pisau Isolasi listrik atau lakban Sediakan jenis kertas kardus dengan ketebalan sedang Buatlah beberapa lingkaran yang berurutan dan mirip dengan posisi lampu pengatur lalu lintas Untuk mengawali di dalam membuat rangkaian paralel pada lampu silahkan kamu susun baterai pada soket atau tempat baterai Hubungkan satu konektor kabel ke salah satu kutub baterai Misalnya adalah kutub negatif Maka rangkaian paralel sudah selesai Tekan saklar untuk menyalakan masing-masing lampu Apa yang terjadi ketika kabel nomor 1 kita putus? Wah ternyata lampu 2 dan 3 tetap menyalakan dan lampu 1 padam Kita hubungkan kembali ya kabelnya Percobaan berikutnya kita lakukan pemutusan di kabel nomor 2 Apa yang terjadi? Wah ternyata lampu di nomor 1 dan 3 tetap menyala ya Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan tersebut? Rangkaian seri kelebihannya menghemat biaya karena menggunakan sedikit kabel Dan kekurangannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tidak berfungsi Sedangkan pada paralel kelebihannya jika salah satu komponen rusak maka komponen yang lain tetap berfungsi Dan kekurangannya menghabiskan biaya lebih banyak karena kabel yang diperlukan lebih banyak Rangkaian listrik campuran merupakan rangkaian listrik gabungan dari seri dan paralel Contoh rangkaiannya seperti pada gambar Nah bisa kita amatikan Nah sekarang coba amati lingkungan sekitarmu Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu Tuliskan dalam peta pikiran berikut Nah tugas selanjutnya beragam benda elektronik di rumah yang menggunakan energi listrik Beserta manfaat dari benda tersebut Dengan pengamatanmu pada tabel berikut Nah sekian pembelajaran kita hari ini Mudah bukan? Semoga anak-anak ini dapat menuhanginya Tentang siapa itu tadi penemuan kebohan Kemudian rangkaian listrik itu ada apa aja Dan komponen-komponennya itu apa saja Nah cukup sekian pembelajaran tematik kita hari ini Semoga bermanfaat buat kalian Jadilah cahaya penerang dimanapun kalian berada dan bermanfaat bagi lingkungannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian video pembelajaran kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.